Seorang laki-laki muda bernama Ben terlihat sedang berusaha keluar dari sebuah ruangan yang mulai menyempit dan menghimpit dirinya. Dia pun harus segera memecahkan petunjuk yang tersebar di sana agar bisa lolos dari tempat tersebut. Namun sayangnya dia malah kehabisan waktu dan mulai terhimpit di dalam ruangan itu. Semua itu berawal dari beberapa hari yang lalu ketika seorang mahasiswa cantik bernama Zoe terlihat sedang mengikuti kelas fisika yang menjadi mata pelajaran kesukaannya. Sedangkan di tempat lain seorang pengusaha bernama Jason terlihat sedang menelpon seseorang untuk membahas bisnisnya. Begitu juga dengan Ben yang ternyata adalah seorang pelayan di sebuah toko kecil. Ketika itu di saat Jason sedang membahas proyek barunya, tiba-tiba dia mendapat hadiah berupa puzzle berbentuk kubus. Namun Jason tidak tertarik dengan hadiah itu dan memilih untuk segera kembali ke rumah. Begitu halnya Zoe yang saat ini berada di asrama kampus yang juga mendapat kiriman puzzle kubus yang mirip dengan milik Jason. Bersamaan dengan itu, Ben yang saat ini berada di sebuah gudang ternyata juga mendapat puzzle kubus seperti yang lain. Lalu di saat Jason kembali ke kantor, dia pun malah mulai tertarik dengan puzzle miliknya. Puzzle kubus itu memiliki keunikannya sendiri yang tentunya membuat mereka bertiga larut dalam permainan tersebut. Singkat cerita, ketika puzzle itu berhasil dipecahkan, mereka pun mendapat sebuah petunjuk di dalamnya. Petunjuk itu menawarkan sebuah tantangan yang lebih nyata dengan hadiah 10 ribu dolar bagi pemenangnya. Tentu saja hal itu langsung diterima Ben, dan bergegas mendatangi sebuah tempat yang sudah ditentukan. Namun ketika itu Ben terlihat sedikit ragu untuk melanjutkan, dan mencoba memikirkan lagi tentang keputusannya. Pada saat itu dirinya dihampiri seorang tentara bernama Amanda, yang juga ingin ikut dalam permainan tersebut. Dia pun meninggalkan Ben di luar sana, untuk segera mendaftar sebagai peserta. Di sana Amanda bertemu dengan seseorang bernama Danny, yang juga salah satu dari peserta. Lalu ketika mereka telah sampai di sebuah ruang tunggu, Amanda pun disambut oleh peserta lain bernama Michael, yang merupakan seorang supir di kehidupan seharinya. Ternyata Jason dan Zoe juga telah berada di sana, karena tertarik dengan hadiah yang ditawarkan. Begitu juga dengan Ben, yang akhirnya memutuskan untuk ikut dalam permainan kali ini. Setelah itu mereka pun menunggu di ruangan tersebut, untuk mendapatkan sebuah petunjuk. Namun ketika Ben ingin keluar untuk menghisap rokoknya, ternyata gagang pintu yang dia pegang malah patah dan tak bisa dibuka. Mereka pun mencoba memanggil operator yang berjaga, namun malah tak mendapat jawaban. Dari situlah Danny segera menyadari bahwa permainan telah dimulai, dan diharuskan untuk bisa keluar dengan petunjuk yang sudah disediakan. Hal itu pun membuat mereka bergerak untuk mencari petunjuk lain yang bisa dimanfaatkan. Lalu di saat Amanda memeriksa sebuah majalah, ternyata terdapat sebuah alamat yang dialamatkan kepada seorang dokter bernama Wu Tan. Tetapi lain halnya dengan Michael, yang malah menemukan sebuah obeng di dalam buku. Hal itu pun menarik perhatian Zoe, dan segera mengamati buku yang dibawa Michael. Dari buku itu tertulis sebuah angka 451, yang dikiranya sebagai kode kunci pintu. Dengan segera dia memakai kode angka itu, dan berharap dapat membuka pintu tersebut. Tetapi yang terjadi dia malah menyalakan sebuah pemanas, dengan suhu yang setiap menitnya terus bertambah. Hal itu pun membuat Amanda mengalami dehidrasi hebat, karena memiliki fobia dengan suhu tinggi. Untung saja Zoe segera memberinya minum, dari galon air yang sudah disediakan. Tetapi kepanikan di ruangan itu semakin besar, karena tak kunjung menemukan pintu keluar. Namun lagi-lagi Zoe berhasil memecahkan kode lain, dan segera menekan sebuah tombol di atas meja. Dari kode tersebut sebuah pintu pun mulai terbuka, untuk menuju ke level selanjutnya. Namun mereka harus menekan ke enam tombol secara bersamaan, agar pintu tersebut terbuka lebar dan bisa dilewati. Dengan waktu yang semakin sedikit, Zoe pun kembali mencoba keberuntungannya, dengan memanfaatkan gelas berisi air untuk menekan tombol itu. Ternyata cara tersebut berhasil, dan mampu mengeluarkan mereka satu persatu. Tetapi Ben dan Danny malah tertinggal di sana, karena kekurangan air untuk dijadikan pemberat. Hal itu terjadi karena sebagian air telah diminum Amanda, yang mengalami dehidrasi sebelumnya. Untung saja Ben memiliki sebotol air yang dia bawa sendiri, dan memiliki cukup air untuk menyelamatkan mereka. Melalui pintu tersebut, mereka sampai di sebuah rumah kayu, yang memiliki dua buah kunci untuk dibuka. Dengan segera Jason mencarinya di atas meja, dan berhasil menemukan salah satunya. Ternyata sisa kunci yang belum terbuka berupa kombinasi kata, yang harus mereka pecahkan. Pada saat itulah, Ben tanpa sengaja melihat susunan kepala rusa di dinding, dan mengaitkan dengan nama-nama rusa milik Santa. Dia pun mendapati salah satu rusa yang bernama Rudolph, lalu memakainya sebagai kode kombinasi. Ternyata kode kombinasi itu bisa digunakan, dan membawa mereka ke level selanjutnya. Namun mereka kembali menghadapi situasi yang lebih buruk, dan terjebak di atas sebuah sungai yang membeku. Terlebih lagi mereka tidak bisa kembali ke dalam rumah, karena pintu rumah itu kembali terkunci dengan sendirinya. Tak ingin membuang waktu di tempat yang sangat dingin, mereka pun berpencar mencari petunjuk lain yang bisa digunakan. Yang mana Jason berhasil menemukan sebuah pintu, namun harus mencari kunci lain untuk membukanya. Pada saat yang sama, Michael malah menemukan sebuah alat pancing yang belum tahu kegunaannya. Sedangkan Zoe yang mencari sesuatu di dalam mulut patung beruang, malah menemukan sebuah magnet di dalamnya. Mereka pun mencoba mengaitkan magnet di ujung kail pancing, dan menggunakannya untuk memancing sesuatu, dan berharap mendapat petunjuk baru. Ternyata mereka malah mendapatkan sebuah kunci untuk digunakan membuka sebuah pintu, yang sebelumnya ditemukan Jason. Namun sayangnya kunci itu terbungkus bongkahan es yang tebal, yang pastinya akan sulit mencair di suhu yang dingin. Satu-satunya alat yang bisa digunakan mencairkan es tersebut adalah sebuah pematik api, yang hanya dimiliki Ben. Tetapi Ben yang sudah kesal dengan situasi tersebut malah memberikannya dengan cara melempar, dan terjatuh di sungai yang membeku. Denny pun mencoba mengambilnya, karena tak ingin terjadi keributan. Sayangnya dia malah terperosok ke dalam sungai itu, karena bongkahan es yang dipijak sangat tipis. Mengetahui hal itu mereka pun mencoba menolong Denny, namun tetap saja sia-sia, karena tak memiliki alat yang mampu menyelamatkannya. Terlebih lagi pematik api milik Ben juga ikut terbawa Denny, yang akhirnya membuat mereka menggunakan panas dari tubuh, untuk mencairkan es tersebut. Singkat cerita, setelah sekian lama berjuang dengan suhu dingin yang ekstrim, mereka pun berhasil mengeluarkan kunci itu, dan segera menggunakannya untuk memasuki level selanjutnya. Yang kini membawa mereka di sebuah ruangan, dengan sebuah penataan rumah yang terbalik. Sehingga seolah-olah mereka berdiri di atap rumah, yang tentu saja tidak mampu menahan beban berat. Di dalam ruangan itu, mereka diharuskan mencari bola biliar angka 8, untuk membuka pintu ke level selanjutnya. Namun atap rumah yang mereka pijak mulai runtuh satu-satu, yang menyudutkan mereka bertahan di sudut dinding rumah. Amanda yang saat itu telah menemukan kotak penyimpanan bola angka 8, masih terhalang sebuah kode angka untuk mengambilnya. Untung saja Zoe berhasil menemukan sebuah puzzle angka, dan segera menyusunnya untuk mendapatkan kode itu. Ternyata puzzle tersebut bisa dengan mudah dipecahkan, dan Amanda pun berhasil mendapatkan bola tersebut. Namun sayangnya bola yang dibawa Amanda malah terjatuh, dan hampir membuat mereka gagal di level tersebut. Tanpa pikir panjang, Amanda pun segera melompat ke bawah, untuk mengambil bola itu, lalu dilemparnya ke atas, yang segera ditangkap Jason. Hal itu pun membuat Amanda terperangkap di sana, dengan hanya bertahan di seutas tali. Ben yang melihat hal itu segera membantu Amanda, dengan sebuah tongkat biliar. Namun tetap saja usahanya gagal, karena Amanda telah terlanjur jatuh ke bawah. Jason yang tak ingin menyiakan pengorbanan Amanda, segera menggunakan bola itu untuk membuka pintu menuju level berikutnya. Yang mana saat ini mereka berada di sebuah ruangan, yang dibuat mirip seperti ruang operasi. Ketika itu mereka menemukan berkas data diri mereka sendiri, yang ternyata memiliki kesamaan satu sama lain. Ternyata mereka semua adalah para penyintas, dan menjadi satu-satunya orang yang selamat pada sebuah kecelakaan. Ben yang selamat dari kecelakaan mobil, Zoe yang selamat dari pesawat, Michael yang selamat dari tabrakan, dan Jason yang selamat dari kapal, membuat mereka dikumpulkan di sana, untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang paling beruntung dan bisa bertahan hingga level akhir. Melihat kenyataan bahwa permainan itu memang dibuat untuk menyiksa mereka, Zoe pun memutuskan untuk berhenti mengikuti permainan, dan mulai merusak semua kamera pengawas. Tetapi Jason dan yang lainnya masih mencoba keluar dari ruangan itu, dengan mencari sebuah petunjuk untuk bisa ke level selanjutnya. Ternyata kali ini petunjuk tersebut mengarah kepada alat kejut jantung, yang mewajibkan mereka untuk memanipulasi detak jantung salah satu peserta. Michael yang mencoba melakukan manipulasi tersebut, malah mengalami gagal jantung dan tak bisa diselamatkan. Jason yang tak punya pilihan lain lagi, akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Hal itu dia lakukan karena ternyata ruangan tersebut mulai dipenuhi gas beracun, yang perlahan membuat mereka susah bernafas. Untung saja cara Jason memanipulasi detak jantung berhasil membuka sebuah pintu baru, dan menuju di level selanjutnya. Dia pun segera memasuki ruangan itu, lalu disusul oleh Ben yang hampir sudah tidak bisa bernafas. Namun berbeda dengan Zoe yang memilih bertahan di sana, untuk menghancurkan semua kamera pengawas. Dia pun terlihat semakin susah bernafas, ketika telah berhasil merusak kamera terakhir. Sedangkan Jason dan Ben yang saat ini telah berada di ruangan lain, terlihat mengalami halusinasi yang sangat parah. Satu-satunya cara untuk keluar dari sana, mereka harus terlebih dulu menemukan obat penawar, yang ternyata hanya tersedia satu saja. Tentu saja hal itu memaksa Jason dan Ben saling berebut, untuk mendapatkannya. Hingga akhirnya Ben mampu memenangkan pertarungan itu, dan masuk ke dalam sebuah ruangan yang mulai menyempit dan menghimpit dirinya. Sedangkan Zoe yang masih berada di ruangan sebelumnya, terlihat didatangi beberapa orang petugas yang berniat membersihkan tempat tersebut. Ternyata tanpa disadari, Zoe masih mampu bertahan dari gas beracun, dan langsung menyerang para petugas. Pada saat yang sama, ketika Ben mulai terjebak oleh dinding yang menghimpitnya, ternyata dirinya berhasil masuk ke dalam sebuah perapian, untuk menghindari himpitan tersebut. Dengan cara itu, akhirnya Ben mampu menyelesaikan games tersebut, dan saat ini berada di sebuah ruang tunggu. Ketika itu dia dihampiri seorang pria, yang memberinya ucapan selamat atas keberhasilannya menyelesaikan permainan. Namun ketika Ben meminta hadiah yang sudah dijanjikan, pria itu malah langsung menyerang Ben, dan berusaha mengakhiri hidupnya. Untung saja Zoe segera datang membantu Ben, dan pria itu berhasil dilumpuhkan. Zoi pun segera melaporkan tempat tersebut kepada polisi, karena banyaknya korban yang berjatuhan. Namun sayangnya di saat Zoe mencoba membuktikan laporannya, ternyata tempat tersebut dalam sekejap telah menjadi gedung tua, yang lama tidak terpakai. Zoe pun sempat membaca sebuah petunjuk lain, yang jika diubah penyusunannya akan menjadi nama dari dokter hutan, yang mirip dengan nama yang ditemukan Amanda di awal permainan. Dari sanalah Zoe berusaha mengajak Ben, untuk mencari tahu siapakah dokter hutan sebenarnya. Namun rencana tersebut juga telah diketahui oleh dokter hutan, yang saat ini sedang merancang kecelakaan pesawat yang akan ditumpangi mereka. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Terima kasih telah menonton!